Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare melalui bidang MUTU dan GTK selama bulan Ramadan menjadwalkan pertemuan dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP sekota Pare-Pare secara bergilir. Seperti yang baru-baru ini digelar bersama dengan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Daerah. Dari diskusi yang berlangsung, terungkap bahwa pengurus MGMP Bahasa Daerah mengajukan permohonan agar dibuka formasi khusus untuk guru bahasa daerah. Hal ini dilatar belakangi oleh minimnya jumlah guru bahasa daerah di Pare-Pare. Dengan membuka formasi khusus, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah guru bahasa daerah dan mendukung keberlangsungan pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Daerah di Kota Pare-Pare. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, pengurus MGMP Bahasa Daerah juga mengharapkan agar dikeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk menjadikan Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Mata Pelajaran Wajib sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2018 yang mewajibkan seluruh tingkat pendidikan untuk mengajarkan Mata Pelajaran Bahasa Daerah dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran setiap minggu. Dalam menyambut permintaan tersebut, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare memberikan dukungan penuh dan mendorong MGMP untuk memaksimalkan fungsi mereka dalam berbagi praktik baik. Salah satu daripada perintah atau hibur daripada BPHP kepada mutu di Kabupaten Kota adalah bagaimana mengaktifkan ini kombal-kombal di satuan pendidikan masing-masing Kabupaten Kota. Karena perlu daripada kegiatan itu adalah komunitas belajar. Inilah kita bergerak untuk dalam bulan Ramadan ini memanggil semua kombal-kombal mulai daripada termasuk bahasa daerah pada hari ini, bahasa Inggris, kemudian matematika, IPA, dan sebagainya, BK untuk menyambatkan persepsi apa mau itu dalam praktik baik, khususnya di Kota Pare-Pare ini agar kita berjalan sama-sama, sharing pengalaman untuk mendapatkan praktik baik, apakah misalnya itu di bahasa daerah, apakah itu di bahasa Inggris, karena tidak. Maksudnya kemungkinan kita bisa melintas itu daripada berbagai praktik di satuan pendidikan masing-masing. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi, kita tidak bisa menggambarkan dan tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa ini yang perlu kita melangkah. Sama misalnya hari ini adalah termasuk bahasa daerah, ternyata sudah ada programnya tapi tidak terekspor di kami. Nah itu yang tersinggah data itu programnya, kemudian kepergurusannya, kita mau rampung, jadi tujuannya ini adalah merampungkan semua kegiatan-kegiatan yang ada melalui daripada SK Kombo-nya di kami sehingga kita turun untuk sama-sama membijaki atau ada yang boleh intervensi dari dinas pendidikan sehingga kita bisa memfasilitasi berjalan dengan baik daripada kemudian sebelah jadi satu pendidikan. Tentunya untuk merdeka dengan hati, merdeka dengan cinta, bergerak dengan tergerak untuk pendidikan yang lebih baik di Kota Cinta Pare-Pare. Terima kasih. Selamat kita pada selamat. Kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan MGMP diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Pare-Pare, khususnya dalam pengembangan pembelajaran mata pelajaran bahasa daerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.